Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Hmm, tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam. Jawab Dan dengan canggung. Lagi, aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan terengangah aku berkata, Lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja. Ibuku ini dan ibuku itu sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagal dan sempurna untuk diandalkan. Malah. Ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi. Dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi, iya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja. Tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Eh, aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, Ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku. Ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya ke layar ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersih keras agar dia mencobanya. Dan, oh, dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu. Bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku. Jadi, apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga! Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan. Lalu dia menoleh padaku dan berkata, Baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu. Apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui. Setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase, ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dan. Dan nih lihat. Aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke. Jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Ah, sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang sakuku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi, tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan dan saja masih membuatku sangat marah. Ah, aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku, Filip, dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembira lah, gadis kecil. Dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek, selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan satu sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Filip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar. Kedengarannya tidak benar? Aku punya pirasat buruk tentang ini. Kemudian Filip menuju ke seberang bar dan berkata, Oh, baru saja dibahas. Dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan, oh, dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya, sama saja dengan penipuan. Jadi, aku mengatur pertemuan dengan Filip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan. Dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Filip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, dia melaporkan kembali temuannya. Dan dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi, kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG! Ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengiriminya pesan yang mengatakan aku ingin membantu. Dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar. Jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjukku ke meja. Beranilah Lizzie. Aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya, itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, Benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya. Dan kuitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Dan lah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini. Dia mengalihkan pandangannya dari ku ke Lizzie. Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi. Ada ketukan di pintu. Dia menetap kami dengan canggung. Sebelum dia menjawabnya, kami mengikutinya. Dan saat itulah kami melihat dua polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya. Padahal sebenarnya, dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara. Dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kekitangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya. Karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Hah. Syukurlah. Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini. Dan siap untuk mulai berkencan lagi. Dengan Philip. Hmm, tentang aku? Ya, aku masih jomblo. Tapi aku tidak merasa kesepian lagi. Karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi. Hah. Aku suka mencoba, aku sangat baik-lalu. Aku sangat baik-lalu. Jadi, aku sangat baik-lalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.